Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku tentang servis lampu ya Oke teman-teman, di video kali ini semoga dapat memberi manfaat kepada para kawan-kawan ya Sebagai pemula untuk menekuni servis lampu ya teman-teman Oke, disini saya akan memberikan tutorial cara untuk mengetahui ukuran mata lampu LED ya teman-teman Jadi disini kalau untuk mengganti mata lampu LED itu kita harus mengetahui ukuran dari setiap mata lampu LED yang akan kita pasang ya teman-teman Oke teman-teman, disini ada alatnya ya Kalau kita tidak mempunyai alat kita menggunakan baterai seperti ini ya teman-teman Jadi kalau kita menggunakan baterai ini sangat sulit untuk mengetahuinya ya teman-teman Jadi disini saya akan memberikan caranya ya Kita harus mempunyai alat blacklist seperti ini ya teman-teman Jadi ini untuk mengukur fold dari setiap mata lampu LED yang akan kita ukur ya teman-teman Jadi untuk mengukurnya kita bisa menggunakan blacklist seperti ini ya Kita cek terlebih dahulu caranya ya teman-teman Disini adalah kekuatannya adalah 300 volt DC ya teman-teman Jadi ini sangat tinggi ya Jadi ini otomatis nanti akan mengetahui berapa angka yang akan diukur setiap mata lampu LED ya teman-teman Kita coba terlebih dahulu ya Karena setiap mata lampu LED itu ukurannya beda-beda ya teman-teman Kita perhatikan disini blacklistnya ya Kita coba yang lampu LED yang abal-abal seperti ini ya teman-teman Berapa ukuran dari mata lampu LEDnya ya Disini ada min dan plus ya teman-teman Ini plus ini min ya Kemudian kita cek ya Min plusnya kita Disini menyala ya teman-teman Jadi kita lihat disini ya di blacklistnya ya teman-teman Jadi ukuran setiap mata lampu LED dari PCB ini adalah ukurannya 3 volt ya teman-teman Jadi kalau untuk menggantinya harus mencari yang 3 volt juga ya teman-teman Oke selanjutnya kita cek yang lain ya Seperti ini ya Yang mata lampu LEDnya ini yang agak bagus ya Yang super terang ya Kita cek ya terlebih dahulu Nah ini teman-teman Ini ukurannya beda lagi ya Jadi ini adalah sekitar 6 volt ya teman-teman Jadi blacklist ini otomatis ya mengukur setiap mata lampu LED ya Nah kemudian kita coba yang lain ya Nah ini teman-teman Ini mata lampu emergency ya Kita lihat disini ya Ukurannya Nah ini teman-teman Nah ini teman-teman Jadi disini ukurannya hanya 3 volt ya Paling tinggi itu harus 3 volt ya Nah setiap mata lampu LEDnya ini teman-teman Oke jadi kalau kita mempunyai alat seperti ini Kita mengetahui Cara untuk mengukur mata lampu LEDnya ya teman-teman Oke teman-teman itu sedikit tutorial dari saya Semoga bermanfaat bagi para teman-teman pemula ya Oke semoga sukses Maksudnya Jika kita melihatnya Oleh Main-teman Kemudian Finish Hik mau Sefix